Tadi memang Thor kerjanya luar biasa ya, saya akuin ya. Gak biasa-biasanya dia main kayak begitu ya, tapi kerjanya memang luar biasa sekali. Saya akuin dan dia main bagus sekali. Jauh banget dari awal mau event ya, hamil satu, itu persiapannya mateng, persiapannya mateng. Bukan hanya bagi si Thor ya, tapi mungkin buat semua pemain yang memiliki jagoannya untuk digantang. Ini dia bagi jarak. Ini dia. Newcomers di SFF. Om Prano, apa kabar? Kabar baik buat Pak Julik. Gimana kabarnya Pak Julik? Ya, kita kawal terus pokoknya yang dari Jakarta. Kemarin kita udah makan, keliling-keliling, makan siam, makan malam. Agak tegang gak, Om Prano? Iya lumayan nih, tegang karena pertama kali main soalnya. Pertama kali main dan langsung main di kelas pertama? Iya, di kelas pertama. Belum tau penjuriannya kayak apa gitu. Kalau penjurian mungkin sama aja lah. Tapi suasananya ini, lapangannya seperti apa, Om Prano? Lapangannya oke nih. Ini mah udah kelas nasional tingkat tinggi. Ini dia, ini dia. Iya kan? Iya. Auranya kelihatan kok. Apa, benar-benar di kelas secara profesional lah. Gitu. Jadi, bisa dicontoll lah oleh Ioyo yang lainnya. Nah, kembali ke jagoan Om Prano nih, Thor. Iya kan? Ini kan burung fenomenal. Betul. Di Jakarta. Tapi, wih langsung tuh. Gregetnya gimana? Mudah-mudahan jalan. Tadi saya ada ngebatin sini burung lagi kondisi. Lagi kondisi. Ada rasa kesitu ya? Iya, ada ikatan batin sama saya nih. Iya, ada sense ya. Soalnya, kalau kemarin pas kecampe, burung kayaknya celingak-celinguk-celinguk. Nah, pada hari ini kelihatannya memang kondisi nih. Mudah-mudahan kita lihat nanti. Nah, dengan posisi cuaca bagaimana? Kalau cuaca begini, sisi Thor gak terlalu ini ya. Gak terlalu rewel ya. Dia demen ya kayak gini-gini. Cucaca panas begini nih. Ini kenapa tiba-tiba langsung main di kelas utama? Alasannya apa? Jauh-jauh. Dari Jakarta. Kalau orang Jawa, orang cocok gitu nih. Berarti ini orang cocok. Langsung 2 tiket kan. Yang AB 11 juta dihajar. Hadea mobil kan? Mobil. Tuh, ada mobil. Ada Honda Brio. Gregetnya itu ya? Gregetnya ada ya? Iya. Sebesar apa gregetnya? Ya, mudah-mudahan sih bisa bawa pulang nih. Amin, amin. Amin. Dia nih. Wish. Atau berarti main, menang. Kalau udah Mr. Prano main, anak-anak media makan mode pasti dia. Iya, pasti. Paling royak kalau urusan si perut, Prano. Makanya menangan Thor, betul kebahagiaan teman-teman juga. Pastilah. Cuma kalau mobil gimana baginya nih? Ini aja, jual aja. Langsung mau jilalang, Om Prano. Jilalang, bagi-bagi duitnya ya? Tapi memang ini pengalaman pertama oke banget ya. Kan ini kan sebetulnya gini, kelas-kelas utama biasanya kan itu ada rekom biasanya. Om Prano gimana bisa main di kelas pertama? Rekomnya kemarin saya dari Pak Iskandar. Pak Iskandar, dua tiket itu? Iya, Pak Iskandar, terus ada temen juga Papi Wahyu. Terus ada si siapa namanya, Wisnu Media juga rekomin. Ini langsung begini, langsung nembak begini dia. Ini makanya kelihatannya... Langsung nembak-nembak begini dia? Iya, memang kalau auranya begitu. Kalau dia lagi pengen belantem itu begitu. Asik. Kan ada ini, TS ya? Pelavisnya? Sitos, tombak sakti. Oh, tombak sakti. Itu lagi gimana posisi? Kemarin dites, masuk satu juga, tapi masih petang-petang settingan kok. Apa namanya, karena maska mabung juga. Thor, terakhir juara sebelum dibawa ke SMM? Thor kemarin buang birahi di Oric, juara dua. Tiket berapa? Itu nggak buang birahi doang. Oh, buang birahi aja ya? Iya. Karena kan kita istirahatkan sekali, nih. Ternyata diistirahatkan si Thor nggak bisa. Dia harus main terus. Distirahatkan malah galak. Kemarin galak banget di Oric. Ya mudah-mudahan udah kebuang bila galaknya di Oric sana kemarin. Kita lihat. Ini sesi yang ketiga, bro. Langsung tiket kelas utama. Kita sambil menunggu. Karena untuk main di SMM, ternyata betul-betul sesuai jadwal dan jamnya sesuai. Gitu ya? Tertib ya? Asik. Dapat 18 tuh nggak tuh? Tengah apa itu? Oh, 18 nomornya. Mudah-mudahan. Kita lihat 18 di mana posisi. Nomor 18. Isi budayaan? 18? 18 gimana? Kapit nggak? Tengah banget. Kapit? Tengah banget. Ih, tengah banget. Hah? Tengah? 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 Tengah tuh nggak bener, nih. Makin pede? Bukan enak kan kalau pinggir tuh lebih, suaranya tuh lebih menggelenggar gitu. Iya. Tapi posisi tengah gimana? Harapan nggak? Sama, nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Mau pinggir, mau tengah nggak ada masalah. Pak, manajer, pede banget hari ini. Yang penting... Tengah, ya? Tengah? Eh, kiri, kanan, udah selesai. Cukup. Kelarlah hidup lu pokoknya. Ini, aku bangun tidur tadi. Bangun tidur tadi, langsung gitu. Emang ada rencana bisol. Bisik-bisik, dong. Buat mainan. Buat mainan bocah-bocah. Nggak dimainan, tanya nggak ada nama. Cobanya emang dari sana. Oh iya, emang Batak. Batak. Maka yang saya bilang? Nomor 18. Batak. Bojokum Batak. Aku orang Solo. Kapa ngerti, aku payuh. Wih, bose. Tunggu, Pak. Tidak, panggilan, suamiam? Tidak, panggilan. Tidak, panggilan, 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 panggilan. Tidak, panggilan, panggilan, panggilan. Tidak, panggilan. Ini terlihat nomor 18 keraganya ren. Hai Hai tiga belas kayak singal 13-an singal dan tiket 11 juta tegang aman-aman tidak ada sisi minus kerjanya enggak aman ya Thor luar biasa di tiket main-main memang keisian terus di tiket 11 juta sempat tegang hehehe Om Prano mudah-mudahan pantau sama juri ini udah mudah-mudahan main lagi mantap lagi enak ke-13 juta di situ sama di sobek-sobek dengan kalau cintur mah di masih terus tadi enggak enggak aman-man yang lebih aman gue lagi temen aman mainnya hitik-hitik penentuan saudara masih main ombrono lawannya siapa jari nih banyak ini lawannya selem-selem nih single dan main Jupiter main bahaya-bahaya-bahaya mudah-mudahan ya mudah-mudahan udah-mudahan masuk emang terisi kelet dia isian terus enggak ada amin amin mudah-mudahan ya segi Tuhan dong enggak ngerti mobil segeng fai banget 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 ini kalau moto di balik layar kaca ini iya kaca-kaca iya karena memang kerjanya Thor seperti yang diharapkan udah kerjanya ya tinggal hasilnya aja nih ya tengah-hati-hati sama murai batu mewah lainnya yang pernah bermain di SMN ngeri ngeri SMN tuh panutan banget ngeri ya sampai detik terakhir sampai detik terakhir masih main peduli banget kita sudah membuktikan kinerjanya tinggal membuktikan hokinya yang menurutnya mereka itu orang-orang yang nomor-nomor kecil yang nomor-nomor dari 10 aja terserah band yang turun siapa aja nih sudah 7-8 burung tadi berikan prediksi lu Oh iya iya 1-2-2-1 2-1-2-1 Buang Tunggu Sudah Buang Tunggu Tunggu Siap Tunggu 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 hai 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 selamat menikmati jadi tos dapat apa hari ini? tos 345 tapi pasnya masuk? tos ya? ayo kita kawal, kita kawal masih ada sesi kedua tau sih dimana ya, disana? ayo, dalam 起碾 Hai nah perwakilan 01 01 01 01 08 08 08 0404 0404 10 13-13-18 Rp2 20-20 0-1 berkecil pak 9 10 10 Seram ini Selamat kepada pemenang Pertama yang akan mendapatkan Satu unit mobil Honda Brio Perusahaan berhubung 142 13 13 Ini dia, bambing, keras 142 142 152 14 15 15 15 15 15 15 45 45 45 45 45 45 44 44 01 Ya Buang Buang 40 120 120 jauh jadi omongan enggak sumpah ini keren banget tegang banget terbaik maafnya belum melihat kinerja tour di sesi pertama gimana masih yang kedua gimana nanti yang kedua harapannya seperti apa asal tenang aja main kayak tadi masuk karena memang tosnya juga banyak banget ya ada 6 tos belum hoki ya boleh lari lari lanjut ke hari ini sepi ya di sana gak ada pantau padahal aku sudah siap-siap pengatau jago